Intro Sahabat keluarga muslim Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan Jawaban dari Ustadz Zulham terkait Yang pertama siapa saja yang berhak menerima warisan Kemudian tadi pembahasan yang kedua Adalah bagaimana Apabila jengkot itu Dicukur ya Apakah mencukur jengkot itu berdosa atau tidak Buat teman-teman yang ketinggalan membahasan kita tadi Jangan khawatir nanti bisa saksikan Di channel Youtube Salam Televisi Di segmen yang ketiga ini kita akan membahas Tentang Lebih ke Merasa bangga Namun sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi Ke Salam TV Plully agar kami bisa terus Beroperasional untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halusan Dengan cara cek ke nomor WhatsApp 085296671046 Babila antem semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang ketiga ini Kita hubungi kembali Ustadz Zulham Halo Ustadz Assalamualaikum Wa'alaikumsalam 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 Ustadz Ana seringkali merasa berbangga dengan diri Ana Dan memberitahukan hal ini kepada orang lain Apakah boleh seperti ini Ustadz? Mohon pencerannya Alhamdulillah Wassalatu wassalamu'ala Rasulullah Ma'asyur al-muslimin wa'al-muslimat rahiman Warahmatullahi wa'ala Al-ia'jabu bin nafsi Yaitu merasa bangga Dengan diri sendiri Sesuatu yang sangat berbahaya Karena bisa jatuh kepada perbuatan sombong Makanya Nabi mengatakan dalam sebuah hadith Salat muhlikat Ya Ada tiga perkara yang membinasakan Dan salah satunya Nabi sebutkan Iyalah I'ajabu mar'i bin nafsi Orang merasa bangga terhadap dirinya Kenapa kita dilarang? Ya Untuk merasa bangga dengan diri kita sendiri Ya Pertama hal demikian bisa menyebabkan kita itu Ya Kalau beramalah kita katakan Ya Untuk uriya Bahwa semua amal soleh kita itu Ya Supaya orang tahu kita melakukannya Kita punya kehebatannya Ya Yang kedua Dihawatirkan dengan memiliki sifat Iyalah Al-ia'jabu bin nafsi ini Bangga terhadap diri sendiri Ujuk Menemukan sifat sombong Apa itu? Meremehkan orang lain Ya dia merasa hebat Yang lain tidak hebat Ya gak ada apa-apanya Hati-hati Nabi mengatakan dalam sebuah hadith La yadukhulul jannata man kana fi qalbihi Misqalu darwati min kibrin Tak bisa masuk ke dalam surga Orang yang di hatinya ada sifat sombong Masih pun hanya secuil Dan sombong itu kata Nabi apa? Ya Baturul haqqi wa gantun nas Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain Termasuk meremehkan orang lain Di antara bentuk sombong Dia bangga dengan dirinya Kehebatan dia Prestasi dia Kemudian dia mengatakan apa? Kamu gak ada apa-apanya Setelah orang yang hebat Ya Tidak ada yang bisa mengalahkan saya Meremehkan orang lain Inilah di antara sifat sombong Makanya ya Nabi s.a.w. Melarang kita Untuk memiliki sifat ujung Bangga terhadap diri sendiri Yang perlu kita pahami bahwa Semua prestasi kita Semua yang kita dapat dan kita raih Daripada kesolehan Atau amat soleh yang kita kerjakan Ataupun ya Prestasi-prestasi lainnya Mampu juara satu Menemukan itu Ya semuanya Itu merupakan dari Allah s.w.t Allah mengatakan apa? Bahwa semua ni'mat itu dari Allah s.w. Maka bagaimana Wajib kita syukuri Ya bukan malah kita merasa sombong dan ujung Jangan seperti ya korun Korun kita tahu Kisahnya dia memiliki harta yang sangat banyak Tapi apa kata dia Semua hartaku ini Ya Merupakan ilmu yang kumiliki Karena ilmuku Pengetahuanku Karena kecerdasanku Akhirnya bagaimana Allah benamkan Dia beserta hartanya Kedalam perut bumi Karena sifat sombongnya tersebut Sifat ujungnya tersebut Maka Kalau kita mendapatkan prestasi Kelebihan Syukurilah Mersyukur kepada Allah s.w.t Dan janganlah kita meremehkan orang lain Wallahu ta'ala A'lam Iya Syakran jazakallah khairan Ustaz Zulham Atas penjelasan dan jawaban yang Masya Allah Nah teman-teman Terkait hal ini ya Ini sebaiknya Jangan dilakukan teman-teman Karena ada potensi-potensi Sifat tercerlah Yang mungkin akan muncul Dalam diri kita Contohnya tadi Yang pertama disampaikan oleh Ustaz Zulham Adalah sifat ria tadi ya Kita bisa Ria nanti teman-teman Karena Kita terlalu Membangga-banggakan diri kita Dan itu juga berpotensi Menjadi sombong Karena kita menjadi Merendahkan orang lain Teman-teman Dan kita ngerasa Kita yang paling hebat Atau kita yang paling bisa Dari yang lain Kita lah pokoknya Si paling lah Gitu ya Nah Sebaiknya Ini jangan dilakukan teman-teman Untuk mencegah Potensi-potensi Sifat tercerlah tadi Nah mungkin Kalau memang kita ada Kelebihan Atau kebaikan Yang ada dalam diri kita Sebisa mungkin Kita sembunyikan Dan Ya mungkin Orang lain yang Tidak sengaja melihat itu Mungkin bisa Untuk memotivasi Atau menceritakan pada orang lain Tapi bukan berarti Kita menyuruh orang lain tersebut Untuk menceritakannya Bukan seperti itu Ini mungkin lebih ke Apa namanya Inspirasi Atau motivasi Kepada Kawan-kawan kita Atau kepada Masyarakat-masyarakat Misalnya Untuk terus Berbuat kebaikan Dan seterusnya Ya Mungkin kurang lebih Seperti itu ya teman-teman Walau alam nanti Pembahasan ini ya Teman-teman Ini sekaligus Menutup perjumpaan kita Di episode kali ini Namun Sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Terus berdonasi Ke Salam TV Beduli Agar kami bisa Terus beroperasi Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergambung Di program halusan Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Babila antem Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penanggama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya recar di bersama Seluruh kerabat kerja Yang bertugas Pembeli undi diri Mohon maaf Apabila salah kata Kita akhiri Dengan doa cover Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh